bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman sekalian semoga konten ini menjadi bagian kedua atau part kedua dari pembahasan kita tentang probiotik yang biasa dipakai untuk fermentasi pakan dan saya coba beri judul tinjauan probiotik dalam budidaya berikanan, ini artikel hanya 14 halaman mudah-mudahan bisa saya rangkum dalam satu video, karena memang ada satu artikel lagi yang sudah disiapkan dua harian ini luar biasa juga jumlahnya alias sangat-sangat banyak gitu ya halamannya, ada 31 halaman ini yang juga tentang fermentasi cuma karena cakupannya sangat luas, sehingga kalau ini dibahas, mau berpejam ini gitu loh teman-teman ya tapi secara prinsip sama karena disitu ada prinsip fermentasi, bahwa prinsip fermentasi itu setidaknya ada tiga ya ada tiga disini juga dibahas mengenai konversi glukosa kalau kebetulan itu glukosa ya metode fermentasi juga ada tiga ada yang padat ada yang direndam terus ada yang pakai gas fermentasi gas kayak gitu nah coba kembali ke topik kita tentang tinjauan probiotik dalam budidaya perikanan istilah probiotik sendiri itu berasal dari bahasa Yunani ya dari kata pro dan bios dan sering disebut sebagai promotor kehidupan yang membantu secara alami untuk meningkatkan status kesehatan secara keseluruhan dari organisme inangnya gitu terus kata probiotiknya sendiri itu pertama dirintis oleh Pak Parker dalam jurnalnya atau artikelnya atau tulisannya memang dimuat di jurnal Animal Nutrition Health beliau adalah Parker RB judulnya adalah Probiotic The Other Half of the Antibiotic Story tahun 1974 ya volume 29 halaman 4 sampai 8 yang menggambarkan bahwa probiotik sebagai organisme dan zat yang berkontribusi terhadap keseimbangan mikroba usus lalu Pak Fuller ada peneliti lain Pak Fuller R melalui tulisannya Probiotic In Man and Animal Review jadi sebuah review dari probiotik pada manusia dan hewan itu memang dimuat di jurnal Applied Bacterial tahun 89 volume 68 halaman 365 sampai 378 beliau merevisi definisi dari probiotik ini menjadi suplemen pakan mikroba hidup yang memberikan efek menguntungkan pada hewan inang dengan meningkatkan keseimbangan mikroba ususnya probiotik menurut definisi yang saat ini diadopsi oleh organisasi pangan dan pertanian dan kesehatan dunia definisinya adalah mikroorganisme hidup yang bila diberikan dalam jumlah yang cukup memberikan manfaat kesehatan pada inangnya selama bertahun-tahun berbagai strategi untuk memodulasi komposisi mikrobiota usus untuk pertumbuhan pencernaan kekebalan dan ketahanan penyakit yang lebih baik pada inang telah diselidiki diteliti pada berbagai jenis ternak termasuk manusia probiotik dapat bertindak sebagai bahan pembantu makanan mikroba yang secara menguntungkan mempengaruhi fisiologi inang dengan memodulasi imunitas mukosa dan sistemik serta meningkatkan keseimbangan nutrisi dan mikroba di seluruh usus karena memang kan diberikan melalui pakan ya nah nanti saya coba jelaskan apa itu modulasi apa itu mukosa dimana sistemik pertahanannya begitu di ususnya gitu sebagai gambaran buat teman-teman untuk lebih meyakinkan bahwa oh ternyata disitu ya kenapa kok kelangsungan hidup ikan kita kok jadi membaik begitu ya terus mekanisme umum kerja probiotik sekarang probiotik sendiri memodulasi pertumbuhan mikrobiota usus menekan bakteri yang berpotensi berbahaya dan memperkuat mekanisme pertahanan alami tubuh sehingga meningkatkan resistensi terhadap penyakit menular resistensi itu resisten ya atau tahan begitu ya ketahanan terhadap penyakit menular berarti maksudnya kesitu probiotik bakteri tidak memiliki cara kerja tetapi bekerja pada respon imun dan spesifik spesies atau bahkan strain strain tertentu ya gitu dan interaksinya dengan komunitas bakteri usus memainkan peran penting memainkan peran kunci probiotik menghasilkan zat penghambat yang mungkin bersifat antagonis berlawanan terhadap pertumbuhan patogen usus itu sudah di awal sudah sempet disampaikan jadi bisa saja peran antagonis itu adalah menghambat atau inhibiting sebagai material inhibiting agar patogen yang ada di usus itu terhambat begitu saya kira ini kalau di manusia kan sudah sering barangkali menggunakan probiotik tertentu yang biasa diminum sebut saja berinisial Y ini tanpa kalah kita mungkin sering maaf menceret kemudian minum ini padahal kan asam tidak masalah karena yang diharapkan adalah koloni bakteri yang ada di usus kita adalah bakteri-bakteri yang bagus yang bermanfaat begitu nah kemampuan beberapa probiotik untuk melekat pada landir usus dapat menghalangi jalur infeksi di usus yang umum terjadi atau disebabkan oleh banyak patogen mereka juga dapat merangsang nafsu makan dan meningkatkan gizi melalui apa produksi vitamin siapa yang produksi vitamin ya bakterinya kemudian detoksifikasi senjawa dalam makanan dan pemecahan komponen yang tidak dapat dicerna artinya apa menyederhanakan komponen kompleks dari nutrisi atau makanan yang masuk ke usus tadi ini nyambung dengan cerita kita dengan video pertama ya terus coba kita lanjut dengan probiotik dan kekebalan ikan berbagai penelitian mengungkapkan bahwa bakteri probiotik bakteri komersial suplementasinya dalam pakaian dapat meningkatkan komponen selular dan humoral dari sistem kekebalan bawaan pada beberapa jenis ikan termasuk kerang termasuk salmon dan udang ada memang studi penelitian literatur ya yang menunjukkan bahwa beberapa probiotik baik secara individu maupun kombinasinya dapat meningkatkan kekebalan sistemik dan kekebalan lokal pada ikan terus pengaruhnya pada sistem imun sendiri seperti apa nah mari coba kita lanjut ke pengaruh probiotik pada sistem imun probiotik itu berinteraksi dengan sel imun seperti ada namanya sel phagocytik namanya atau phagocytosis itu prosesnya mononuklear artinya satu inti apakah itu monosid apakah itu makrofag dan leucosid polimorfonuklear ini biasa disebut neutrophil dan sel pembunuh alami untuk meningkatkan respon imun bawaan dari ikan-ikan kita seperti halnya vertebrata tingkat tinggi lainnya karena ikan juga kan vertebrata probiotik tertentu dapat meningkatkan jumlah eritrosid eritrosid itu selerah merah kemudian granulosidnya kemudian makrofagnya kemudian limfosid itu pada ikan biasa menurut literatur seperti itu kemudian peningkatan kadar imunoglobulin dengan menggunakan suplemen probiotik tadi dilaporkan bahada banyak hewan kelompok probiotik bakteri asam laktat biasa disebut bal biasanya kalau di jurnal-jurnal itu disebut bal bakteri asam laktat yang berbeda baik dalam bentuk viable maupun non-viable tersedia maupun tidak tersedia dapat meningkatkan kadar imunoglobulin pada ikan bahkan penggunaan probiotik yang menggunakan bakteri misalnya laktobacillus rhamnosus digunakan selama satu minggu dosisnya 2,8 x 10 pangkat 8 cfu per gram pakan itu secara signifikan meningkatkan tingkat imunoglobulin pada ongkorinkus maikis ongkorinkus maikis itu ikan rainbow trot saya tidak tahu kenapa disebut maikis mungkin orang Eropa atau orang Amerika nah terus pengaruh probiotik pada kekebalan usus seperti apa seperti kita ketahui bahwa usus adalah organ tempat probiotik yang tidak hanya berkembang tetapi juga bisa menjalankan fungsi termasuk aktivitas imunostimulan jadi merangsang menstimulir sistem imun dari inang dalam hal ini kan ikan atau udang terus sistem kekebalan usus itu biasa disebut juga dengan GAL atau GALT atau Gut Associated Lymphoid Tissues kalau diindonesiakan berarti jaringan limfoid terkait usus dan sistem kekebalan usus ikan sangat berbeda dengan mamalia rupanya dan dapat dijelaskan dari beberapa literatur itu bahwa tidak seperti mamalia ikan tidak memiliki apa yang disebut dengan patch payer termasuk sel M pengangkut antigen diusus namun banyak sel limfoid makrofag granulosid IgM yang biasanya dilendir itu terorganisir secara difus secara difusi ditemukan diusus ikan dan semua itu itu bermanfaat atau berfungsi terhadap sistem kekebalan tubuh ikannya dipercaya bahwa probiotik dan atau komponen atau produknya berinteraksi dengan gal jadi meskipun tadi ikan tidak memiliki agi sekretorik kemudian sel M saya juga di perikianan belum kenal kalau makrofag silimfoid granulosid itu insyaallah dipelajari itu di kuliah-kuliah kemudian efek probiotik dalam menstimulasi respon imun sistemik kini telah didokumentasikan dengan baik pada beberapa spesiesikan namun imunitas usus secara lokal itu memang penjelasannya penelitiannya itu masih kurang beberapa penelitian yang dilakukan baru-baru ini menunjukkan bahwa probiotik dapat merangsang sistem kekebalan usus ikan dengan peningkatan secara nyata dalam hal ini adalah jumlah IG plus dan granulosid acidophilic atau IGS kehadiran sel T kemudian di sistem pertahanan itu ada istilah memang ada sel T ada sel B nah kehatiran sel T di gal ini telah didokumentasikan pada banyak ikan dan disinilah probiotik dapat menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam gal dalam hal ini adalah sel T dalam gal pada ikan itu nah ini gambaran bagaimana kemungkinan mekanisme kerja bakteria probiotik dalam pakan pakan yang difermentasi di epitel usus ikan ini gambarnya seperti ini saya dapat juga ini dari satu jurnal juga ya saya ucapkan terima kasih karena memang detil ini bagian dari tulisan yang 31 halaman itu saya ambil disini saya masukkan kesini nah penjelasannya kurang lebih seperti ini bahwa mekanisme kerja bakteri probiotik tersebut melalui jalur seperti ini satu mencegah masuknya patogen ke dalam sel epitel melalui apa sistem penghalangan fisik yang dikenal dengan resistensi koloni yang kedua menciptakan penghalang berupa lendir nah di gambar ini ada sel goblet sel namanya itu menghasilkan lendir yang disini kan ada mukos kemudian mukos inilah sel-sel pertahanan juga terus yang ketiga menjaga permeabilitas namanya permeabilitas itu kemampuan suatu bahan untuk melalui atau melewati pori-pori dalam hal ini ya pori-pori diusus seperti kan melalui apa itu pengaturan protein sambungan yang dilakukan secara ketat kemudian mengontrol lewatnya berbagai zat seperti ion kemudian zat terlarut kemudian termasuk air tentu saja itu mekanisme nomor tiganya kemudian mekanisme nomor empat bisa juga dengan memproduksi faktor antimikroba terhadap patogen nah itu bagian sistemik imunnya dari sistem imunnya poin nomor empat ini masuk disitu jadi memproduksi faktor antimikroba terhadap patogen kemudian yang kelima merangsang sistem kekebalan dengan memberi sinyal pada sel dendritik yang menginduksi sel T yang tadi sudah sempat disampaikan melalui pelepasan apa sitokinin anti-inflammasi termasuk disini dijelaskan ada TGF-beta ya digambar ini adalah TGF-beta kemudian IL-10 disini masuk jadi mekanismenya kurang lebih barangkali beginilah kalau disederhanakan kalau ada satu unit anggaplah perkantoran misalnya disitu kan ada security security itu biasanya terhubung satu security dengan security yang lain melalui mekanisme apa entah melalui hp kalau sekarang entah melalui handy talkie dan di halam di bagian depan kantor biasanya kan ada pos jaga itu dalam teknologi yang lebih maju lagi biasanya dilengkapi dengan CCTV nah berbagai mekanisme itu bisa saling terhubung disitu saling menginformasikan agar sistem kemudian melakukan pengamanan itu untuk mudahnya berangkali begitu yang bisa saya sampaikan karena memang di tulisan yang 31 halaman itu ada banyak istilah yang kalau itu dimuat akan sangat banyak perlu penjelasan lebih rinci karena memang tidak tidak ideal untuk kemudian menjadi konten youtube yang sifatnya umum kemudian saya coba lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi potensi imunomodulasi tadi ada istilah modulasi dari probiotik ini jadi imunomodulasi itu kalau di bahasa Indonesia sasi itu kan proses pernah saya juga sampaikan pada saat membahas tentang poliploidisasi jadi imunomodulasi adalah istilah untuk proses yang mempengaruhi sistem imun karena ada imuno ada modulasi istilah untuk proses yang mempengaruhi sistem imun lainnya hujan ya mudah-mudahan tidak terganggu dengan suara pada konten ini jadi modulasi imunitas inang adalah salah satu manfaat paling nyata dari konsumsi probiotik termasuk pada ikan namun mekanisme bagaimana probiotik mempengaruhi sistem kekebalan tubuh inang nah ini yang tadi pernah saya bilang ini memang belum banyak diketahui ya wajar saja karena kajian para peneliti biasanya itu kan ke manusia dulu kemudian dicobalah di tikus atau subjek-subjek penelitian lain sebagai sampel kemudian salah satunya lari ke ikan lari ke pertanian lari ke peternakan sementara faktor-faktor seperti sifat adesi adesi itu sifat yang melekat karena ada adesi ada kohesi nanti banyak istilah yang tidak umum barangkali teman-teman tapi ya untuk apa ya untuk tujuan edukasi meskipun teman-teman mungkin di satu poin tidak paham tapi barangkali secara akumulasi nanti oh disitu mudah-mudahan itu muncullah kata oh itu kemudian faktor stres pola makan kondisi lingkungan dan lain-lain itu juga menentukan kolonisasi dari probiotik di usus ikan namun demikian asal dan sumber probiotik ketersediaannya dosisnya durasi atau lama penggunaannya dalam aplikasi di lapangan itu juga berpengaruh terhadap aktivitas dari bakteri yang ada di probiotik tadi secara umum beberapa peneliti sudah menyampaikan bahwa tidak ada keraguan bahwa probiotik dapat menstimulasi sistem kekebalan tubuh ikan seperti halnya hewan lain tetapi memang dosis dan atau durasi penggunaan probiotik yang tidak dapat dapat menyebabkan hasil yang tidak diinginkan tidak diinginkan itu tidak sesuai ekspektasi oleh karena itu jenis probiotik kemudian dosis cara pemberian ini faktor penting termasuk pada sistem imun respon imun dan lain-lain karena selain imun sistem kan berarti ada pertumbuhan itu menjadi target dari pemudidayakan itu sekarang coba lanjut kita ke materi tentang dosis dosis probiotik dosis probiotik dapat menjadi faktor pembatas untuk mencapai efek apakah akan menguntungkan apakah akan optimal kepada ikan yang akan kita berikan konsentrasi probiotik yang optimal pas optimum tidak hanya diperlukan untuk pembentukan dan proliferasi tetapi juga dapat menyebabkan efek yang menguntungkan termasuk imun sistem tadi ada penelitian in vitro dan in vivo yang berbeda dan menunjukkan bahwa respon imun ikan berferasi tergantung konsentrasi probiotiknya maksudnya ya tergantung dosis dosis yang dipakai nah dosis ini biasanya dipilih berdasarkan apa kemampuan si inangnya untuk meningkatkan pertumbuhan untuk meningkatkan sistem pertahanannya begitu jadi kondisi ikan juga memang harus sehat awalnya kan tidak sakit begitu nah saya coba contohkan dari penggunaan jenis bakteri dalam probiotik yang umum sekali termasuk di Indonesia apa itu basilus pada rainbow trout tadi onchorinkus mykis tadi ya itu dosisnya dosisnya 2x10 pangkat 8 sel dosisnya seperti itu biasanya selain menyebutan ini ada istilah nanti saya coba bahas juga ada istilah CFU CFU per gram pakankah misalnya nanti saya coba jelaskan lebih lanjut dalam budidaya perikanan dosis probiotik biasanya bervariasi antara 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 10 CFU per gerampakan mulai bingung berangkali apa lagi CFU jadi mungkin saja ada yang masih bingung apa itu CFU CFU itu koloni forming unit atau unit pembentuk koloni seperti apa gambarannya CFU itu nanti saya kasih gambar jadi CFU itu adalah tempat tumbuhnya koloni mikroba biasanya mikroba itu ditubuhkan dulu kawan-kawan di cawan petri atau petri disitu dan sudah dipilih mikrobanya atau bakterinya jadi sampah disitu kemudian diperbanyak disitu dan tidak hanya sekali kadang-kadang diperbanyak di petri dis lain nah ini coba saya jelaskan tentang gambaran dari CFU tadi di gambar ini petri dis kan ada beberapa banyak koloni jadi ini misalnya yang masih kecil ini ini satu unit sudah kemudian yang besar ini satu lingkaran di dalamnya ada titik hitam itu sudah satu koloni kemudian ini juga satu koloni nah begitu koloni-koloni yang lain banyak kadang-kadang antar koloni itu berdampingan juga berdampingan kalau kebetulan padat dia makanya perlu diencerkan lalu dosis optimal probiotik memang dapat bervariasi tergantung pada satu jenis ikannya atau inangnya kemudian jenis parameter kekebalan tubuh si ikannya untuk berkolaborasi di usus inang itu seperti apa nanti responnya beberapa penelitian memang mencatat misalnya lizozim serum kemudian ada efek phagocytic dari sel darah putih atau leucosid kemudian itu pada redbot root saya nanti carikan tentang nila nah tadi pada redbot root tadi itu dicobakan selama 30 hari kemudian strain yang dipakai bakterinya adalah lactobacillus rhamnosus yang tadi disebut bal tadi kan bakteri asam lakta tadi kan dan di indonesia kan banyak jenis probiotik yang menggunakan lactobacillus nah konsentrasinya sendiri 10 pangkat 11 CFU pergerampakan itu dosisnya dosis ini yang dianggap ideal karena ada penelitian lain yang menggunakan dosis 10 pangkat 9 itu nampaknya kurang bagus masih pada ongkorringkus maikis tadi kemudian ada juga ikan lain ikan mikhtis saya tidak tahu ini belum sempat nyari juga ikan apa ini dosis yang dipakai itu adalah 10 pangkat 7 dan 10 pangkat 9 tetap maknanya adalah bahwa tiap jenis ikan termasuk saya yakin ukurannya memang akan merespon berbeda terhadap dosis yang diberikan jadi jangan dipukul rata begitu ya semua ikan dosisnya ini tapi harus spesifik spesifik ikannya spesifik ukuran termasuk kalau misalnya tingkat stres disebabkan oleh model atau teknologi budidaya yang berbeda itu juga bisa mempengaruhi disitu kemudian pada ikan kerapu ikan kerapu kan sudah umum juga di Indonesia ikan kerapu itu genusnya epinipelus itu menggunakan dosis 10 pangkat 8 itu menggunakan lactobacillus plantarum ini juga ada di probiotik di Indonesia ini ada satu hal mungkin yang perlu saya sampaikan juga bahwa dalam penerapannya agar lebih mudah karena tadi kan masih pakai CFU di produk-produk probiotik yang tersedia di toko-toko yang biasa teman-teman gunakan itu biasanya sudah disederhanakan nah di produk-produk probiotik yang ada di lapangan itu biasanya sudah mengenal istilah penggunaan dosis mililiter kalau dia cair per kilogram pakan misalnya atau miligram per kilogram pakan misalnya kayak begitu itu dalam hal kemudahan produsen probiotik agar tidak menyulitkan teman-teman pengguna begitu kemudian cara penggunanya seperti apa meskipun probiotik digunakan sebagai suplemen pakan ada memang sudah ada peneliti yang mengusulkan untuk memperluas definisi probiotik ini dalam bidik berikanan sebagai bahan tambahan air jadi maknanya adalah selain untuk pakan juga bisa untuk air atau media begitu ya sehingga kalau digunakan untuk media berarti kan langsung ke airnya jadi ini sekaligus memberikan gambaran bahwa teknologi ilmu pengetahuan itu berkembang kemudian selain sebagai suplemen pakan penyerapan probiotik yang ditularkan melalui air juga dapat memodulasi sistem kekebalan tubuh ikan dengan peningkatan beberapa parameter kekebalannya berarti ini penelitian memang tahun-tahun 2008 2009 nah dalam sebuah penelitian ditemukan tiga jenis probiotik dalam hal ini tiga jenis bakteri yang dapat ditambahkan ke dalam air itu adalah basilus subtilis basilus kogulan kemudian rhodopsiodomunas palustris nanti saya tulis juga ini di layar yang ditambahkan ke dalam air tangkarannya adalah 10 pangkat 7 cfu per mililiter penggunanya dilakukan tiap 2 hari selama 40 hari jadi durasinya selama 40 hari itu diaplikasikan di air dan menurut data basilus kogulan termasuk rhodopsiodomonas palustris menunjukkan hasil yang bagus kenapa disebut bagus karena satu ternyata pertumbuhan si nilanya bagus jadi ini pada ikan nila kemudian kekembalannya bagus ditinjau juga dari SR yang menandakan bahwa status kesehatan si ikan nilanya juga bagus kemudian ada prasarat lingkungan agar kinerja dari probiotik ini bagus maka saya coba masukkan menjadi kondisi lingkungan bahwa efektivitas probiotik bergantung kepada kualitas air kemudian kesadahan oksigen terlarut suhu pH tekanan osmosis itu menurut Das et al 2008 saya dapat informasinya seperti itu nah tekanan osmosis di pembahasan tentang biovlog pernah saya bahas juga saya kira apa itu tekan osmosis kenapa aku pakai garam 1 ppt atau 1 kilogram per meter kubik nah ini maknanya kesitu juga karena tekan osmosis rupanya berpengaruh juga terhadap kinerja dari probiotik yang mau dipakai begitu meskipun mungkin teman-teman wah daripada buang-buang duit beli garam mending saya gak usah pakai ada juga kadang yang berbicara seperti itu tidak masalah silahkan saja begitu dan terkait dengan nilai dalam hal ini adalah pada tebar pada tebar kalau medianya tidak bagus biasanya kan stress ikannya jadi stress akibat pada tebar itu itu juga dapat mempengaruhi kinerja probiotik nah secara umum berkaitan dengan sistem kekebalan ikan misalnya ada beberapa jenis bakteri yang direkomendasikan di beberapa jurnal salah satunya adalah basilis subtilis jadi memori saya kemudian langsung melayang kepada istilah yang pernah saya sampaikan tentang bakteri multitalenta mudah-mudahan masih ingat itu kemudian yang kedua adalah lactobacillus rhamnosus itu perannya bagus terhadap sistem imun atau kekebalan dari ikannya kemudian bagaimana probiotik berperan dalam perlindungan terhadap penyakit ini sebenarnya sudah sejalan dengan apa yang saya bahas tadi di gambar pertama mengenai memodulasi sistem imun entah itu melalui lendir mukosa kemudian menginformasikan agar sistem peranan tubuh ikannya meningkat yang kemudian saya coba analogikan dengan sistem pertahanan teman-teman security di sebuah perkantoran misalnya seperti itu intinya dengan penggunaan probiotik ini berarti penggunaan obat-obat kimia kan berarti dapat dikurangi itu karena kalau menggunakan antibiotik berarti berlawanan dengan prinsip probiotik bioflop kan karena dengan menggunakan antibiotik berarti probiotik kita mati dong nah kebetulan ada ini probiotik yang sinergi bekerjanya satu bekerja di air dalam hal pembentukan bioflop satu bekerja melalui pakan sampai keusus dalam hal ini juga mensupport pertumbuhan mensupport ketahanan penyakit dan lain-lain dan begitu ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan jadi bakterinya bisa dari basilosutilis kemudian tadi juga ada lactobacillus ramosus kemudian ada saya dapat satu lagi tentang lactobacillus acidophilus itu juga bisa dipakai pada ikan nila kalau pada ikan nila bagus mudah-mudahan pada ikan nila juga sama bagus dan yang menarik adalah lactobacillus acidophilus penggunanya itu dapat menghambat atau bahkan tahan terhadap patogen aeromonas aeromonas itu biasanya kan aeromonas hidrofila kemudian cetrococcus aeromonas hidrofila itu selain pada nila bisa juga atau umum terjadi pada lele kalau streptococcus streptococcus ini itu biasa dulu menyerang nila nah itu bagus teman-teman bisa pakai kemudian sedikit lagi ya sabar ya teman-teman ya saya coba berikan simpulan saja dari materi ini dan sepertinya materi ini cukup ya dua bagian saja dari pembahasan saya tentang probiotik pembahasan saya tentang fermentasi ya meskipun saya juga sebenarnya ada materi yang sudah saya buat tahun 2003 rupanya teman-teman sebagai kesimpulan bahwa efek menguntukkan dari penggunaan probiotik dalam pakaan itu sudah terbukti pada beberapa ikan dan hasilnya bagus asalkan dosisnya sesuai gitu ya dosisnya sesuai ya tentu saja dosis sangat penting yang kedua kondisi airnya bagus jadi jangan sampai si ikan yang mau kita tambah probiotik dalam hal ini diharapkan bagus malah kok justru gak ada pengaruh gitu jangan sampai begitu nah dua hal tadi yang saya ceritakan tadi bahasannya adalah jadi ini fermentasi pakan adisipto tanggal 22 bulan 5 2003 jadi sudah saya buat tahun lalu ini tapi tidak sempat saya bawakan intinya adalah ini sebuah pengantar sebenarnya pada saat itu saya buat tentang fermentasi pakan apa manfaatnya ternyata ini juga sudah dibahas kan di video pertama kan dalam hal ini apa meningkatkan penyernaan termasuk meningkatkan kualitas nutrisi yang tadinya komplek misalnya dari polisekarida kemudian disederhanakan sehingga lebih mudah diserap oleh usus ikannya dampaknya adalah efisiensi pakan meningkat FCR nya turun kesehatan ikannya bagus kan gitu nah kemudian fermentasi juga meningkatkan keamanan pangannya keamanan pakannya oleh karena itu memang di beberapa bagian tulisan ini saya sebutkan juga bahwa higienitas dalam hal penyimpanan pakannya dan seterusnya itu juga harus diperhatikan kemudian mengurangi limbah karena apa ya pakannya efisien tadi maka limbah yang ada di air juga menurun kan apa saja bahan untuk fermentasi pakan misalnya ragi roti ragi tape ragi tempe kefir kemudian produk yang biasa dibeli misalnya basilus yang tadi sudah saya sampaikan kemudian bahan-bahannya apa ini ini bahan-bahan kaya karbohidrat yang bisa di fermentasi ya bahan-bahan kaya karbohidrat seperti dedak beras dedak padi singkong jagung bisa dipakai untuk fermentasi bahan-bahan yang mengandung protein tepung ikan tepung kedele ya mudahnya sih pakan pelet pakan tambahan itu juga bisa dipakai saya kira sejalan ini apa yang sudah saya buat tahun 2003 dengan apa yang sudah saya pernah sampaikan tadi kemarin di video pertama nah untuk proses fermentasinya beberapa hal saya anggap penting maka saya coba sampaikan ini pertama penyiapan bahannya tentu saja kan harus bagus pastikan tidak ada kontaminasi artinya harus bersih apakah itu wadah yang mau dipakai termasuk bahan-bahannya kemudian kalau perlu sterilisasi peralatan jangan yang kotor terus dipakai gitu ya kemudian suhunya suhu selama proses fermentasi juga diperhatikan termasuk karena ini prosesnya adalah anaerob ya ditutup agar kontaminasi juga tidak terjadi dan di dalamnya memang pasti akan keluar suhu disitu kemudian penggunaan starter mikroorganisme yang mau dipakai itu juga harus sesuai tadi juga sudah dibahas tujuan teman-teman apa jenis probiotiknya berarti kandungan bakteri dalam probiotik juga harus sesuai kan gitu nah yang tidak lupa juga jadi perhatian adalah monitoring kalau teman-teman masih awal menerapkan teknik ini ya berarti ada monitoring termasuk evaluasinya seperti apa ini bahan pertama ada juga bahan kedua yang pernah saya buat juga nah ini bahan kedua itu manajemen pemberian pakan pada nila mudah-mudahan ini bisa saya sampaikan nanti ya bahan ini tentang manajemen pemberian pakan pada nila saya coba memang sudah buat ini berupa pertanyaan kemudian saya jawab bagaimana manajemen pemberian pakan terbaik pada ikan nila berdasarkan beberapa literatur yang sudah saya coba kumpulkan memang nah ini ini sedikit sebenarnya ada 8 halaman tapi penjelasannya sepertinya bisa dibagi ke beberapa video ini demikian saya kira teman-teman mengakhiri dari bahasan saya tentang fermentasi tentang probiotik pada pakan gitu ya namun tidak menutup kemungkinan kalau seiring waktu nanti ada informasi yang saya pandang perlu untuk disampaikan terkait dengan kemajuan ilmunya ya insyaallah tetap akan saya sampaikan karena tujuan saya membangun kanal ini ya semoga dapat berperan atau membantu teman-teman pemuli daya ya kalau misalnya bermanfaat ke lingkups yang lebih luas ya alhamdulillah begitu kemudian kalau memang bermanfaat silahkan teman-teman bisa share atau coba didiskusikan sehingga lebih bermanfaat lagi itu materi atau konten dari kanal ini kalau belum subscribe ya subscribe lah sehingga saya makin semangat kan kalau ada makin rame di rumah ini di rumah saya di kanal pencipto ini saya semakin semangat oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh